Anam YSK News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat berkas perkara kasus dugaan penistaan lambang negara Pancasila dengan tersangka Rizik Sihab dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dua hari yang lalu. Polda Jawa Barat berharap berkas yang telah dikirim ke Kejaksaan bisa dinyatakan lengkap agar kasus dapat berjalan ke proses hukum selanjutnya. Kabupaten Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polius Sri Yunus mengatakan berkas tahap satu yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan tinggal menunggu evaluasi. Pasca jadi tersangka pada Januari 2017 lalu berkas Rizik sudah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan profesional. Polisi berharap berkas tersebut dapat segera dinyatakan lengkap. Sebelumnya Rizik Sihab dilaporkan oleh Putri Presiden Soekarno Sukmawati dengan tuduhan penghinaan lambang negara serta pencembara nama baik Presiden RI pertama Soekarno. Dalam penyelidikan yang dilakukan Rizik tetap dalam sangkaan awal yakni pasal 154 KUHP tentang penodaan lambang negara dan pasal 30 KUHP tentang pencemaran nama baik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menikmati. Selamat 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 menikmati. Kita mati buat Ahok, buat Indonesia. Kami mau Indonesia tidak dipecah belah. MKRI itu kesatuan. Dasar negara kita. Harga mati. Daruda Pancasila itu dasar negara kita. Tidak boleh digantikan. Terima kasih Ibu Fera dan juga terima kasih yang lain dan Sumi dan Iqbal. Sampai saat ini saja baru pagi ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sudah ada lebih dari 500 KTP yang dikumpulkan oleh warga di sini dan juga oleh para pendukung di sini. Dan aksi ini memang rencananya berakhir sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun hingga siang ini semakin siang justru semakin banyak pendukung Basuki Cahaya Purnama yang datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah kita lihat saja bagaimana nanti apakah hari ini KTP bisa terkumpul dengan jumlah yang cukup banyak karena memang target dari para relawan yang di sini untuk bisa mengumpulkan 10 ribu KTP untuk Basuki Cahaya Purnama. Sumi dan juga Iqbal. Baik, terima kasih Wilson Kurba yang melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Solidaritas di Tuguh Proklamasi, kita akan bergabung dengan Taris Hirziman langsung dari Tuguh Proklamasi Jakarta. Taris, apa saja rangkaian acara yang digelar di Tuguh Proklamasi Jakarta hari ini? Ya, berita saat ini situasi di Tuguh Proklamasi Meten Jakarta Pusat masih ramai oleh masa yang ada di sini. Meski demikian acara sudah selesai sekitar pukul selama setempat 19 malam tadi, namun masyarakat masih berkumpul untuk menyuarakan aspirasinya. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam aksi solidaritas rakyat untuk keadilan di sini, yang mana mereka menginginkan agar penahanan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ini ditangguhkan, dan juga dalam aksi, ya ini merupakan sebagai simbol wujud dukungan terhadap Ahok. Dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sini, seperti ini adalah tadi berorasi, menyampaikan aspirasi mereka, ada juga kegiatan menyanyi bersama dengan paduan suara, ada juga tadi kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh lintas agama begitu, semuanya ini sengaja dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap Ahok yang saat ini kita ketahui bersama, tengah mendekam di penjara Mako Brimob terkait dengan kasus Tuguh Prodoran Agama. Dan tadi juga disampaikan deklarasi untuk dukungan oleh ribuan masyarakat yang hadir di sini, bahwa mereka siap mengawal jalannya proses hukum Ahok ini, dan ada juga upaya untuk mewujudkan keadilan di Indonesia, dan mereka semuanya di sini bersiap untuk mengawal jalannya proses hukum di Indonesia. Berita. Lantas apakah pesan yang disampaikan oleh para peserta aksi? Pesan yang diusung disampaikan oleh para peserta aksi ini. Pesan ini satu tujuan yang ingin mereka sampaikan terhadap masyarakat kuas dan juga pemerintah efeknya, bahwa mereka yang ada di sini sebetulnya menghormati keputusan hakim terkait dengan kasus Tuguh Prodoran Agama, bahwa Ahok kemarin mengikuti persidangan selama lebih dari dua bulan ini. Namun, satu hal yang menjadi keberatan dari mereka yang ada di sini adalah terkait substansi dari putusan hakim tersebut yang sampai saat ini menjadi perdebatan di masyarakat, dan mereka ada di sini menunjukkan ketidakkuasannya mereka, untuk itu mereka menggelar aksi solidaritas ini sebagai bentuk protes mereka, bahwa Ahok dinilai menerima ketidakadilan dari pemerintah dan juga sistem hukum di Indonesia. Untuk itu, tadi melalui aksi ini mereka juga berurangkali menyuarakan agar kebinekaan dan keberagaman di Indonesia ini tetap dijaga, dan pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap tiap-tiap yang intoleran, begitu. Dan mereka semua di sini ingin bahwa Ahok mendapatkan keadilan dari kasus Tuguh Prodoran Agama ini, dan juga agar terwujudnya nilai-nilai kebinekaan di NKRI dan juga khususnya di Jakarta, yang mana kita kali bersama sempat terjadi gejolak begitu pada khususnya menjelang pilka dari Jakarta 2017 lalu. Untuk sementara demikian berita kembali ke Anda. Baik, terima kasih, Taris Hirziman. Amir, Yasmin Alvina di depan gedung pengadilan tinggi Jakarta. Yasmin, Alvina, ya tampak begitu meriah di belakang Anda, masa yang hadir, bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di sana? Lebaskan Ahok! Lebaskan Ahok! Ya, berita situasi terkini di pengadilan tinggi Jakarta ini semakin ramai, karena memang sempatnya San Ahok yang baru saja mengeluarkan aksi di luku proklamasi ini, baru saja datang ke depan gedung pengadilan tinggi Jakarta. Dan yang mereka tuliskan adalah untuk membebaskan Rasuki Cahaya Purnama atas konis yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jansakim, yaitu 2 tahun penjara. Dan saat ini bisa saya gambarkan bahwa banyak sekali sempat di sana Ahok yang benar-benar ingin Ahok dibebaskan, karena memang menurut mereka Ahok saat berjasa dalam memimpin DKI Jakarta, dan banyak sekali kinerja kita yang dikenang oleh warga DKI Jakarta. Lebaskan Ahok! Amir, saya sudah datang bersama dengan salah satu sempat di sana Ahok. Selamat malam, Ibu! Selamat malam! Ibu, apa harapan Ibu ini untuk menunggu di pengadilan tinggi ini? Apa harapan? Harapan saya semoga Bapak Ahok bisa dibebaskan kalau bisa, kalau nggak bisa minimal dia bisa menjadi tahanan luar. Ini kabarnya simpatisan dari Ahok ini akan menunggu sampai besok pagi apabila surat menangkapkan. Kami, kami siap mati untuk Ahok. Kami bertahan sampai pagi di sini. Kalau bisa sampai Ahok dikeluarin kami di sini. Kami berharap rizik ditangkap. Dari pihak Ahok sendiri ini kan ingin bahwa simpatisannya ini mengikuti proses hukum yang berlaku. Itu ada tanggapannya. Kami tidak keberatan Ahok mengikuti proses hakim yang berlaku. Tapi kami ingin Ahok bebas. Seminimal Ahok bisa menjadi tahanan luar. Kalau bisa bebaskan dia. Karena dia tidak bersalah. Dia pahlawan bangsa. Dia mutiara bangsa. Baik, terima kasih Ibu. Ya, berita para simpatisan di sini ini sangat yakin apabila memang Ahok dijadikan tahanan kota. Ahok tidak akan kabur ataupun berbalikan diri. Karena memang kita melihat bahwa perilaku Ahok selama ini pada saat mendatangi sidang penistahan agama atau penodaan agama ini. Ahok adalah orang yang akan hukum. Dan para simpatisan di sini juga masih menunggu. Tua pengadilan tinggi Jakarta. Untuk menerima kasih. Mereka akan surat penangguan ke alam Ahok untuk menjadi tahanan kota. Baik, kembalikan saya berita. Baik, Yasmin Alvina melaporkan. Seperti untuk Ahok menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Ribuan orang berkumpul di Jalan Piat Tendian Boulevard Manado, Sulawesi Utara. Mereka menyaruhkan keprihatinannya atas penahanan Ahok. Aksi sejuta lain untuk Ahok ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masa kecewa dengan putusan hakim. Ribuan warga Manado ini juga melepas puluhan lampion sebagai simbol semangat nasionalisme Ahok. Aksi ini rencananya kembali digelar dengan jumlah masa yang lebih besar. Tidak hanya di Manado, pemirsa ratusan orang yang tergabung dalam Merawat Pancasila untuk Indonesia atau Merapi menggelar aksi damai seribu lilin untuk Ahok di Tugupal, Yogyakarta. Dalam aksinya, masa menyalakan lilin sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan. Selain menyalakan lilin, ratusan masa juga menyanyikan lagu-lagu nasional untuk menyulut semangat nasionalisme. Mereka juga berharap pemerintah bisa menegakkan independensi hukum di Indonesia. Masa juga berharap agar seluruh masyarakat Indonesia mampu menghargai kebinekaan dan menjaga toleransi.